Amerika Serikat membentuk koalisi internasional dengan 10 negara untuk menghadapi Yamang di jalur pelayaran internasional. Menanggapi hal tersebut, Ansarullah menyatakan siap berperang dengan Amerika Serikat dan 10 negara yang tergabung dalam koalisi. Ansarullah pun mengancam akan membuat Laut Merah menjadi air darah. Dikutip dari Press Today, hal tersebut disampaikan jurubicara Ansarullah Muhammad Abdul Salam pada selasa 19 Desember 2023. Yang mengatakan koalisi itu tidak akan mempengaruhi operasi-operasi angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah. Sebaliknya, Ansarullah balik menggertak Amerika Serikat dengan perang yang semakin besar dan meluas. Kondisi itu akan terjadi jika koalisi bentukan Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Yaman. Bahkan Ansarullah menyebut negara-negara itu akan mendapat dampak yang mengerikan. Diketahui sebelumnya 10 negara koalisi bentukan Amerika Serikat itu diantaranya Inggris, Bahrain, Kanada, Perancis, Italia, Belanda, Norwegia, Seychelles, dan Spanyol. Koalisi itu diumumkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lord Austin, pada Senin 19 Desember silam. Yang mengatakan pembentukan koalisi internasional dibentuk untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari Hoti ke kapal-kapal di Laut Merah. Austin mengatakan bahwa aliansi keamanan akan bekerja untuk memastikan kebebasan navigasi bagi semua negara dan mempromosikan keamanan dan kemakmuran regional. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!